Dalam pelariannya, Hope yang kabur tak kenal arah, malah tak sengaja sampai di wilayah Ortakoi. Di tempat itu juga, ia akhirnya berjumpa dengan Roxlan yang kebetulan tengah melintas tak jauh darinya. Ia lalu diajak mampir ke tempat tinggal pramugari itu. Di tempat itulah, Hope akhirnya bisa mendapat sedikit ketenangan. Tak hanya sempat membersihkan dirinya dengan mandi, tetapi juga sampai menikmati makanan di tempat tinggal Roxlan. Hope juga mulai mengungkapkan tentang masalahnya, termasuk rencananya untuk mencari tahu siapa sosok di balik semua masalah tersebut. Dengan cerdik, Hope mengutarakan niatnya untuk membuka rekening depositonya di TechFanBank. Bank yang menjadi penampungan uang dari curian di Galata. Dengan kata lain, uang hasil curian yang ada di rekening tabungan atas nama Hope palsu akan dialihkan ke rekening deposito baru yang dibuat oleh Hope asli. Karena dengan begitu, maka Hope asli mengamankan uang tersebut sembari mencari tahu siapa dalang di balik semua masalah kali ini. Tak hanya itu, Hope nantinya juga akan mengirimkan lebih dulu email palsu yang mengataskan nama Presiden Direktur Tenfenbank dan membekali dirinya dengan foto editan. Alih-alih agar ia bisa dengan mudah dipercaya oleh pegawai bank tersebut. Namun tanpa disadarinya, keberadaan Hope di rumah Roxlan ternyata telah lebih dulu tercium oleh pria yang sempat mengejarnya tempuh hari. Pria tak dikenal itu tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di sana. Seolah ingin membantu teman barunya, Roxlan dengan berani mencoba menahan pria itu sembari berpesan pada Hope untuk segera pergi menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, rencana untuk membuka rekening deposito pun dilakukan. Beruntungnya, semua siasat yang telah ia rancang ternyata bisa berjalan mulus dan Hope akhirnya sukses membuka rekening deposito sekaligus memindahkan uang senilai 14 juta dolar dari rekening Hope yang palsu. Nah, berbekal rekening depositonya, Hope lalu menghubungi Zizi yang notabene selama ini diketahui menggantikan perannya sebagai Hope palsu di Zuzer Internasional. Hope mengancam Zizi untuk mengungkapkan siapa sosok yang ada di belakangnya. Namun sayangnya, Zizi sendiri tidak tahu siapa sosok yang telah memerintahkannya. Nah, meski awalnya memilih bongkang, namun pada akhirnya Zizi mengungkapkan apa yang dialaminya selama ini. Ia mengatakan bahwa semua berawal ketika dirinya berada di penjara. Lalu, seseorang yang mengaku dari kedudukan besar Amerika datang dan mulai memberikannya berbagai perintah. Alih-alih agar Zizi bisa berstatus bebas bersyarat. Menariknya, salah satu pesan yang terus ia ingat adalah kalimat dari sosok misterius itu. Sosok tersebut mengatakan, Percayalah, aku akan mengubah mimpi burukmu menjadi mimpi yang indah. Nah, sejak saat itulah, sosok tersebut terus-menerus membayangi Zizi dengan berbagai perintah yang tak masuk akal. Termasuk menjadi Hope palsu seperti yang dilakukannya saat ini. Menyadari bahwa Zizi hanyalah korban seperti dirinya, Hope lalu membuat janji untuk bertemu di tempat dan waktu yang ia tentukan. Namun, tanpa sepengetahuan Hope, Zizi sedari tadi ternyata terus melakukan kontak dengan sosok yang selama ini selalu memerintahkannya dari kejauhan. Dengan kata lain, janji pertemuan yang dibuat oleh Hope secara tak langsung juga turut diketahui oleh sosok misterius itu. Nah, di lokasi dan waktu yang telah ditentukan, Hope terus menantikan kedatangan Zizi dari jauh. Hingga kemudian wanita itu pun muncul. Namun, kali ini ia tak datang sendirian. Melainkan ada sosok lainnya yang juga turut datang tak lama setelahnya. Sial bagi Hope. Ia yang mencoba menghampiri Zizi ternyata malah mendapati wanita itu yang kini berada dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah sirup kurnia dengan sebilah pisau yang menancap di tubuhnya. Sialnya, Hope yang mencoba mencabut pisau dari tubuh Zizi malah dituduh sebagai pembunuh oleh sejumlah polisi yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Merasa dirinya baru saja dijebak, Hope lalu memutuskan untuk berlari kabur dari tempat tersebut. Namun, sial baginya. Upaya kabur yang dilakukan Hope akhirnya berhasil dihentikan oleh polisi. Sebagaimana yang terjadi seperti di awal film tadi. Kembali ke masa sekarang, semua pengalaman yang diceritakan oleh Hope agaknya tidaklah cukup untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa ia bukanlah Kelly Rose. Sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Terlebih, ia juga tak memiliki bukti sama sekali terkait identitas maupun cerita yang ia sampaikan selama ini. Karena alasan itulah, Hope mau tak mau harus menghadapi pengadilan dengan serangkaian kasus sekaligus. Yaitu pencurian uang serta pembunuhan Osman dan Hope palsu. Tak tahan dengan semua ketidakadilan itu, Hope lalu berontak dan berusaha melawan Poplar. Namun tak lama kemudian, Sipir pun datang dan mengamankannya. Dengan menyuntikkan obat penenang, Hope perlahan mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Betapa terkejutnya Hope. Ia yang baru saja terbangun malah mendapati James yang ada di hadapannya. Hope juga sudah tidak berada di selnya lagi. Melainkan ia telah berada di sebuah penginapan dengan kamar yang nyaman. Dalam pertemuan tersebut, James mengungkapkan bahwa ia telah memverifikasi kebenaran identitas Hope di hadapan polisi. Termasuk meminta kejelasan status visa miliknya. Aksi itulah yang agaknya telah menyelamatkan Hope dari semua tuduhan selama ini. Alhasil, ia pun kini bisa bebas dan kembali menjalani kehidupan normalnya bersama James. Nah, di sini menariknya, James yang saat itu hendak pergi ke kedutaan malah mengatakan kalimat, Percayalah, aku akan mengubah mimpi burukmu ini menjadi mimpi yang indah. Kalimat yang sama seperti yang sempat terdengar dari pengakuan Zizi sebelumnya. Mendengar kalimat tersebut, Hope seketika menyadari bahwa sosok yang selama ini telah menjebaknya, tak lain dan tak bukan adalah James sendiri. Sekaligus juga sosok misterius yang ada di belakang Zizi. Karena alasan itulah, Hope langsung mencari cara untuk pergi dari tempat itu. Namun untuk bisa melakukannya, Hope lebih dulu harus berurusan dengan polisi yang berjaga di luar kamar. Alhasil, keributan pun terjadi hingga membuat polisi itu tergantung dan nyaris jatuh dari ketinggian. Menyadari bahwa polisi yang dihadapinya saat ini adalah polisi korup yang sudah disuap untuk mengawasinya, Hope sempat berusaha menginterogasinya. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Hope, polisi korup itu tiba-tiba diserang oleh James yang datang dengan menodongkan pistolnya. Alhasil, polisi itu pun tewas terjatuh dari ketinggian. Sementara Hope harus berurusan dengan mantan pacarnya sendiri. Dengan brutal, James mengajar dan mengiring Hope keluar dari hotel bersamanya. Pria itu juga mengakui bahwa selama ini, dialah yang menjadi dalang dari semua kekacauan yang dialami Hope. Bahkan ia pun mengaku jika dari awal memang dirinya berpura-pura mencintai Hope semata agar ia bisa menjebak wanita itu dalam rencana busuknya. Termasuk merekomendasikan Hope untuk diterima kerja di Zuzer Internasional. Mirusnya lagi, Hope ternyata dipilih sebagai targetnya karena James mengetahui bahwa wanita itu tak memiliki keluarga atau saudara sekalipun. Karena dengan begitu, maka tidak akan ada satupun orang di luaran sana yang akan mencari keberadaan Hope selama di Turki. Atau bahkan jika Hope dibunuhi oleh mafia Rusia sekalipun. Karena alasan itulah, James akhirnya memilih Hope sebagai targetnya dengan berharap agar ia bisa mencuri uang dari Galata tanpa harus berurusan dengan orang-orang Rusia itu. Geram dengan pengkhianatan yang dialaminya, Hope dengan sekuat tenaga mencoba memberi perlawanan pada James hingga kemudian ia pun berhasil kabur dari pria itu. Menariknya, Hope yang terus berlari menjauh dari James tiba-tiba malah disekap oleh pria tak dikenal. Ia lalu dibawa masuk ke mobil pria tersebut. Secara mengejutkan, pria yang menyekapnya tadi ternyata adalah teman dari Roxland. Dari sinilah terungkap, ternyata Roxland merupakan agen Interpol dari divisi Cybercrime. Yang selama ini memantau aktivitas Hope bahkan ketika ahli pemerograman itu berada di pesawat. Tak hanya itu, Roxland juga mengungkapkan bahwa James yang selama ini menjadi pacar Hope ternyata adalah buronan bernama asli David Thompson. Pria itu bekerjasama dengan mantan polisi bernama Kavak, yang secara kebetulan sempat menyamar sebagai dokter poplar. Kini semuanya terungkap. Hope menyadari bahwa yang diinginkan James dan Kavak saat ini adalah uang dalam rekening deposito yang sempat dibuat oleh Hope sebelumnya. Nah, karena alasan itulah, mau tak mau Hope harus menghadapi sendiri kedua penjahat itu. Karena bagaimanapun juga, kemunculan Roxland jelas bisa memicu kecurigaan dari James dan Kavak. Namun Roxland berjanji bahwa ia dan agen Interpol lainnya akan terus mengawasi Hope selama keberadaannya di Turki. Setidaknya untuk memastikan programmer itu tetap aman hingga bisa kembali ke Amerika. Sialnya, Hope yang saat itu tengah berjalan sendirian, malah tak sengaja kembali bertemu dengan si James. Alhasil, ia pun bisa dengan mudah digiring oleh pria tersebut. Di bawah ancaman James dan Kavak, Hope kini dipaksa untuk mencairkan uang 14 juta dolar dari rekening depositonya di TechFanBank. Ia yang tak bisa melawan akhirnya hanya bisa menuruti keinginan dari kedua penjahat itu. Dalam aksinya, Hope yang baru tiba di TechFanBank sempat meminta waktu sebentar pada James dan Kavak untuk ke toilet. Lalu ia pun mulai melakukan pencairan uang dari rekening depositonya. Usai mencairkan uangnya, Hope kemudian digiring oleh James dan Kavak untuk segera menyerahkan uang tersebut. Namun secara tak terduga, sejumlah orang tiba-tiba datang dan menyergap mereka. Beberapa orang yang diketahui merupakan anak buah Ivankov itu lalu membawa Hope, James, dan Kavak menuju ke Galata. Di area kantor Galata, Ivankov muncul dan langsung menanyakan tentang keberadaan uangnya. Dengan percaya diri, Hope lalu menyerahkan uang yang selama ini telah dicuri dari perusahaan tersebut. Bukannya puas karena uangnya telah kembali, Ivankov malah mengancam akan menembak matoi semua orang yang telah mengacaukan bisnisnya. Malang bagi Hope. Ia yang sangat ketakutan tiba-tiba mendapat tembakan di perutnya. Bersama dengan munculnya sejumlah agen Interpol di tempat itu. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Dalam aksi tersebut, James berhasil diamankan bersama dengan anak buah Ivankov lainnya. Sedangkan Kavak tertembak oleh muntahan peluru dari bos mafia itu. Sementara Ivankov sendiri sempat mencoba kabur dengan membawa uangnya. Hingga kemudian aksinya pun berhasil dihentikan menyusul terjadinya ledakan dari mobil yang ia gunakan. Namun siapa sangka cuy, kematian Hope oleh tembakan tadi ternyata hanyalah siasat yang telah direncanakannya bersama Roxlan. Hope kini telah terbebas sepenuhnya dari ancaman James dan Kavak. Termasuk Ivankov dan komplotannya. Bahkan programmer muda itu juga telah mendapatkan kembali paspor barunya yang sudah diurus lebih dulu oleh Interpol. Termasuk laptop baru dan jumlah uang dalam tabungan sebagai ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Namun, kali ini Hope lebih memilih untuk pulang ke Amerika. Alih-alih agar ia bisa beristirahat sejenak setelah pengalaman buruknya selama di Turki. Nah, di akhir film terlihat Hope yang kembali membuka laptop dan tersambung ke rekening tabungannya. Tapi kali ini yang ia tuju adalah rekening baru lainnya yang berisi sejumlah uang pemberian dari Roxlan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, isi dalam rekening tersebut ternyata mencapai 5 juta dolar. Dengan penuh bahagia sekaligus bangga, Hope akhirnya bisa kembali ke Amerika dengan membuat uang hasil kerjanya. Namun bukan dari Zuzer Internasional melainkan hasil kerjanya dengan pihak Interpol. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah cerita dari film berjudul The Night 2.0 yang rilis tahun 2006. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton